Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada anak anda sekalian Kelas 4 Madrasa Mualimat Muhammadiyah Yogyakarta Pada video pembelajaran kali ini Yaitu video yang kedua Kita akan membahas tentang materi survival Sebelum memasuki materi yang kedua ini Anda akan sedikit mengevaluasi Tentang pembelajaran atau pengisian SKT Di video pembelajaran pertama kemarin Untuk pengumpulan tugas SKT Baru kita terima beberapa ananda Yang sudah mengumpulkannya Dan mohon diingat kembali Pada pertemuan keempat Akan dilaksanakan pelantikan Kenaikan tingkat Dengan persyaratan pengisian SKT Sehingga Mari segera dilengkapi Pengisian SKT Baiklah Kita memasuki materi survival Survival sendiri berasal dari kata Survive yang artinya Mampu mempertahankan diri Dari keadaan tertentu Survival adalah orang yang sedang mempertahankan diri Dari keadaan yang buruk Misalkan kalian sedang mendakai gunung Atau sedang di area perkemahan Atau tersesat di daerah tertentu Yang itu kalian tidak ketahui Dimana posisinya Kemudian survival sendiri Menurut versi penyinta alam Terdiri dari beberapa istilah S yaitu sarda dalam keadaan gawat darurat U yaitu usaha untuk tetap tenang dan tabah R rasa takut dan putus asa hilangkan V vitalitas tingkatkan I ingin tetap hidup dalam dan selamat itu tujuannya V variasi alam bisa dimanfaatkan A asal mengerti berlatih dan tahu caranya L lancar selamat selumut selamat Oke disini kita langsung Menuju ke kebutuhan survivalnya Jadi ketika kita tersesat Atau dalam perjalanan Kementerian kita tidak mengetahui Bagaimana atau dimana Posisinya ini Sedangkan kita sudah kebingungan Maka berhenti dulu Kemudian duduk Dan berpikirlah Ketika kita berpikir Amati keadaan sekitar Jangan Gegabah untuk Langsung mengambil keputusan Terutama jika kita tidak ada Sinyal hp Tidak ada Alat akses lainnya Kemudian buat rencana Mengenai Tindakan yang harus dilakukan Kenapa kita harus Mempelajari survival Karena memang Ketika kita Tersesat Ketika kita tidak tahu Keberadaan atau Posisi kita Maka Kita harus mempunyai upaya Untuk mempertahankan diri kita Bagaimana kita bisa terus Mempertahankan hidup kita Bisa selamat Dan keluar dari area tersebut Dan ada beberapa bahaya Ketika survival itu sendiri Pertama ketegangan Dan panik Ketika kita tersesat Atau kita tidak tahu arah Maka ketegangan Dan kepanikan Dalam diri kita Itu akan membuat Beberapa penyakit Kita bisa keringat ingin Bisa kemudian Selangan jantung Ketika itu paniknya Berlebihan Kemudian Panas matahari Dan yang sangat menyenangat Itu akan membuat kita Tidak sadarkan diri juga Kemudian ketiga Serangan penyakit Ketika kita Sedang dalam keadaan Bingung Panik Biasanya Beberapa penyakit Bawaan Terutama Itu Bisa muncul Kemudian Kemerosotan mental Nah ketika kita dalam Keadaan gugup Panik Tidak ada Atau kita tidak terpikirkan Sesuatu Atau Tidak punya ilmunya Bagaimana untuk Mengatasinya Maka mental kita Bisa down Ketika mental kita Jatuh Itu Kita Bisa tidak sadarkan Diri juga Yang selanjutnya Bahaya binatang Beracun dan Berbisa Hati-hati ketika kita Tersesat Terutama di area Hutan Atau sedang Pendakian Dan sebagainya Ada beberapa binatang Yang terlihat itu Menarik Cantik Tapi ternyata Dia beracun Atau berbisa Keletihan yang amat Sangat Nah ketika kita Sedang Pendakian Sudah merasa Lelah Kok kemudian Tersesat Ya Keletihan yang amat Sangat Dan terutama Ketika kita Kehabisan bekal Akan Menyebabkan Nyakit juga Kelaparan Kemudian lecet-lecet Ketika kita Dalam Pendakian Atau Kehilangan Arah tujuan itu Dan Kedinginan Ketika kita Tidak mempersiapkan Semuanya Dengan Lengkap Maka Ketika survival ini Kita Harus bisa Mengamati Sumber energi Apa saja Dalam survival itu Kita harus bisa Memanfaatkan Ada makanan Minuman Api Dan Dan sebagainya Untuk Mempertahankan diri Kita butuh Makanan Yang terdiri dari Hewan Dan tumbuhan Makanan Yang ada Di sekitar kita Dari hewan Bisa Dari binatang Lunga Misal Cacing Siput Serang Atau Serangga Leptil Unggas Dan binatang Bertulang Berakang lainnya Jika Bawa Korek Maka bisa Diolah Terlebih dahulu Dengan Seadanya Tidak mungkin Dengan bumbu Yang lengkap Kemudian Untuk tumbuhan Tumbuhan Yang dapat Dimakan Jika Kita Tersesat Maka Ada beberapa Ciri Yang pertama Bagian tumbuhan Yang masih muda Misal Pujuknya Atau Tunasnya Yang kedua Tumbuhan Yang tidak Mengandung getah Tiga Tidak berbulu Kepat Tidak berbau Kurang sedap Yang kelima Tidak dimakan Oleh hewan Mamalia Seperti kera Kemudian Angka-langka yang diperlukan Apabila Kan memakan Tumbuhan Yang pertama Makan tumbuhan Yang sudah Dikenal saja Dulu Jika tidak ada Maka Makan Jangan Salah satu Jenis tumbuhan Saja Diusahakan Ada beberapa Jenis tumbuhan Yang dimakan Kemudian Ketiga Jangan Memakan Tumbuhan Yang buahnya Berwarna ungu Karena Dihawatirkan Mengandung Racun Alkaloid Keempat Cara Pemakan Buah-buahan Yang belum Kita kenal Adalah Dengan Mengoleskan Sedikit Ke tangan Dan Tunggu reaksinya Selanjutnya Sebaiknya Masaklah dahulu Bagian tumbuhan Yang akan dimakan Lebih baik Jangan Memakan Jamur Karena Kebanyakan Jamur Jenisnya Adalah Beracun Kemudian Yang bisa Pertahankan Diri Ketika Survival Yaitu Air Minimal Ketika kita Sudah bisa Minum Atau Mencari Air Walaupun Tidak Makan Kita bisa Pertahan Hidup Air Ini Klarifikasinya Yang bisa Kita gunakan Yaitu Tidak Berwarna Berbau Dan Berasa Misalkan Mata Air Danau Hujan Sungai Kemudian Tumbuhan Yang mengandung Air Dan tidak Beracun Ketika Air Tercemar Tetapi Dalam Proses Sederhana Misal Air Menggenang Air Lumpur Itu bisa Diminum Dan Air Tercemar Tapi Dengan Proses Yang rumit Dapat Diminum Juga Misalkan Air Belerang Air Rawah Dan Cicak Binatang Menyusui Biasanya Dapat Menunjukkan Lokasi Mata Air Ada Empat Hal Yang harus Kita Ingat Ketika Dalam Keadaan Darurat Untuk Mempertahankan Hidup Kita Yang Pertama Kita Hanya Bisa Bertahan Selama Tiga Menit Tanpa Oksigen Sehingga Kita Harus Mencari Ruang Atau Tempat Dimana Kita Bisa Mendapatkan Asupan Oksigen Sebanyak Sebanyak Banyak Yang Kedua Kita Hanya Bisa Bertahan Selama Tiga Jam Tanpa Perlindungan Diri Dari Cuaca Ekstrim Sehingga Jika Kita Merasakan Panas Yang Sangat Atau Kedinginan Yang Sangat Maka Kita Harus Menghindari Hal-hal Tersebut Atau Berupaya Mencari Tempat Yang Bisa Terhindar Dari Hal Tersebut Yang Ketiga Kita Hanya Bisa Bertahan Selama Tiga Hari Tanpa Air Minum Sehingga Ketika Kita Dalam Keadaan Darurat Bukan Makanan Terlebih Dahulu Yang Kita Cari Tetapi Sumber Air Minum Atau Tumbuhan Yang Ada Airnya Kemudian Yang Ke Empat Kita Bisa Bertahan Selama Tiga Minggu Tanpa Makanan Sehingga Makanan Bisa Menjadi Hal Terakhir Yang Perlu Kita Cari Ketika Dalam Keadaan Ekstrim Untuk Mempertahankan Hidup Oke Penugasan Di Video Kedua Ini Carilah Tumbuhan Di Sekitar Kalian Yang Bisa Dimanfaatkan Sebagai Salah Satu Sumber Energi Ketika Kalian Tersesat Atau Survival Nanti Sumber Energi Ini Atau Contohnya Kalian Foto Kemudian Kalian Kirim Di Google Classroom Yang Sudah Kita Bagikan Kemarin Minimal Dua Macam Tumbuhan Yang Bisa Langsung Dimakan Sesuai Dengan Kriteria Atau Klasifikasi Yang Sudah Yunda Sebutkan Tadi Oh Ya Jangan Lupa Untuk Pengisian SKT Segera Dikumpulkan Terima Kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Kata